PEMBICARA 1 Yang ketujuh belas Semoga mendapat berkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Diadakan peringatan hari ulang tahun ke-17 Persatuan Pensiunan RRI Di Banjarmasin Yang secara eksternal kegiatannya bersilaturahmi Dengan anak-anak Pantiasuhan Yayasan Kreasi Bangun Semesta Sebelum acara dimulai Ada atraksi-atraksi oleh Anak-anak Pantiasuhan Yang kemudian dipandu oleh MC Rahmawati Abdullah Dilanjutkan dengan laporan Panitia Penyelenggara Bapak Agung Yunianto Yang memaparkan kegiatan PPR RI tahun ini Dan menjelaskan tentang latar belakang tema tahun ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Kepala RRI Banjarmasin Yang dalam hal ini Diwakili oleh PLH Bapak Haris Munandar SH Yang terhormat Ketua Persatuan Pensiunan RRI Banjarmasin Bapak Haji Fatur Rahman Yang terhormat Para kabit dan kabak Di RRI Banjarmasin Yang terhormat Ketua Iyayasan Kreasi Bangun Semesta Bapak Agus Faizin Yang terhormat Para pensiunan Rekan-rekan yang Saya banggakan Serta Pemangundangan Alhamdulillah Puji syukur Kehadiratillahi rohbi Pada siang Hari ini Kita dapat hadir Untuk sama-sama Merayakan Hari ulang tahun Ke-17 Persatuan Pensiunan RRI Cabang Banjarmasin Bapak PLH Yang kami Hormati Bahwa dalam Memperingati Hari ulang tahun ini Kami melaksanakan Dua kegiatan Internal External Yang biasanya Pada tahun-tahun Sebelumnya Kami hanya Melaksanakan Kegiatan External Berupa Kunjungan Ke panti-panti Asuhan Untuk memberikan Tali asih Atau ke panti-panti Jompo Namun Alhamdulillah Pada tahun ini Kegiatan External Kami satukan Berbarangan Dengan Kegiatan Internal Yaitu Acara Tumpengan Yang nantinya Akan kita nikmati Bersama Bapak-bapak Para hadirin Yang terhormat Pada tema Yang tertampang Di backdrop Itu adalah Hasil Pemikiran Kami Panitia Karena Pada tahun-tahun Sebelumnya Tema itu Selalu datang Dari PP Pusat Tapi pada tahun ini PP Pusat Menyerahkannya Kepada Daerah Masing-masing Ketika kami Mendapatkan Informasi itu Kami Panitia Berdiskusi Apa Semangat Kita Buat Kami Mulai Dengan Bertanya Who Are we Siapa kami Kami Adalah Purna Tugas Kami Adalah Pensiunan RNI Banjar Masuk Saudara-saudara Kita di Malaysia Mengatakan Kami Adalah Laskan Tak Berguna Namun Kami Tidak Kecewa Dengan Ungkapan Tersebut Karena Kami Mempunyai Cata-kata Bisak Lainnya Yaitu The old Soldier Is Never Die Prageri Tua Tidak Pernah Mati Atau The old Generation Is Never Die Generasi Tua Tidak Pernah Mati Kemudian Dari Pemikiran Tersebut Kami Mulai Terusik Oh Ya Kita Tidak Terus Asa Yang Penting Kita Bisa Melakukan Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Atau Orang Banyak Minimal Sebagai Purna Tugas Kita Mampu Mandiri Ya Tidak Merepotkan Orang Lain Syukur Syukur Kita Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Banyak Bukankah Dalam Satu Hadis Dikatakan Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Memberikan Manfaat Kepada Orang Banyak Dari Pemikiran Itu Kami Sepakat Membuat Tema Tetap Bermanfaat Bagi Sekarang Bapak Bapak Ibu Teramunan Pada Kesempatan Ini Kami Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Ibu Kepsa RRI Banjar Masin Yang Telah Memberikan Dukungan Sepenuhnya Untuk Terselanggarannya Acara Ini Baik Dukungan Moril Maupun Material Kemudian Kepada Teman Teman ASN Dari Teknik Dari Pemberitaan Dari Siaran Dari Keuangan Juga Membantu Terselanggar Acara Ini Dan Juga Tak Lupa Kepada Sedenap Panitia Yang Telah Bekerja Keras Sejak Terbentuk Panitia Ini Sampai Hari Mudah 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 Mudahan Amal Baik Teman Teman Mendapat Balasan Simpel Dari Allah Subhanahu Yang Terakhir Kami Mohon Pada Saat Nanti El Hal Kepsa LRI Bapak Haris Munandar Eshal Untuk Berkenan Memberikan Kali Asih Kepada 20 Anak Panti Dari YKPS Dan Juga Memotong Tumpeng Untuk Nantinya Diberikan Kepada Perwakilan Pensiunan Kertua Dan Kermuda Demikian Laporan Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Ketua Persatuan Pensiunan RRI Banjarmasin Bapak Patul Rahman Menyampaikan Sejarah Dibentuknya PP RRI Dan Menceritakan Prestasi Salah satu Pensiunan RRI Banjarmasin Di masyarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Rasulullah Waala Alihi Wasaudihi Wa Mabualah Amma Ba'ad Pertama Dan Utama Marilah kita Memanjatkan Puja Dan Puji Karena yang Dipuja Dan dipuji Itu hanya Melik Allah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mana pagi Menjelang Siang ini Kita Di sini Di tempat Yang nyaman ini Bisa berkumpul Dalam rangka Hari ulang tahun Ke-17 Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Salawat dan salam Kita Haturkan Kehargaan Junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. S.A.W. Beserta keluarga Para sahabatnya Dan kita Semuanya Hingga Yang terhormati Ibu Kepala RRI Banjarmasin Yang dalam Hari ini Diwakili oleh Kepala Bidang Programa Siaran Bapak Haris Menendar Sarjana Hukum Yang kami Hormati Ibu Kepala Pemberitaan Kepala EPO Kepala TMB Dan Juga Kawan-kawan Lainnya Dari RRI Banjarmasin Serta yang Kami Hormati Kami sayangi Rekan-rekan Pensiunan Yang pada hari ini Segar Semuanya Mudah-mudahan Tetap Segar Sekolusnya Bapak-bapak Ibu-ibu Yang kami Hormati Sekedar Memberikan Gambaran Tentang Kapan Dan Bagaimana Persatuan Pensiunan RRI Ini Dibentuk Pada Tanggal 16 Desember Tahun 2004 Diriktu Utama Waktu itu Perjan Radio Republik Indonesia Perjan RRI Bapak Dekoran Surian Kasalah Mengundang Para Pensiunan Di seluruh Indonesia Untuk Datang ke Jakarta Berkumpul Dan berjarakan Dalam rangka Membentuk Satu Perkumpulan Satu Persatuan Ada Dari Aceh Ada Dari Mayadan Ada Dari Palembang Bukit Tinggi Padang Kemudian Ada Dari Jawa Barat Bogor Jawa Barat Terkenal Terkenal Pak Surian Kasalah Itu Adalah Orang Jawa Barat Dan Mantan Kepala Arari Pontianak Oh Bukan Pontianak Ya Pontianak Kemudian Ada Pak Yulhaidir Mantan Kepala Arari Banjar Masin Setelah Itu Ada Pak Cucu Cuanga Adikarya Mantan Kepala Bidang Pembentahan Arari Banjar Masin Ada Pula Pak Dek Baskara Mantan Kepala Arari Jakarta Setelah Itu Wah Banyak Lagi Yang Dari Jakarta Yang Berjumlah 15 Orang Kemudian Ada Yang Dari Yogyakarta Ada Yang Dari Surakarta Bapak Bejol Saya Ketinggalan Menyebutkan Yang Berjakan Pak Tom Pak Bejol Pak Yes Kenal Pak Bejol Saya Pernah Dibawa Ke Surakarta Waktu Ada Acara Apa Semuanya Bahasa Jawa Wah Orang Nerti Orang Nerti Terpaksa Harus Diterjemahkan Kemudian Ada Yang Dari Makassar Ada Yang Dari Dulu Namanya Ujung Pandang Ujung Pandang Makassar Ada Yang Dari Gorantalo Wah Banyak Yang Hadir Pada Saat Itu Dibicarakan Agar Para Pensiungan RRI Di Seluruh Indonesia Ini Tetap Berkomunikasi Tetap Bersiru Rahmi Ya Uwara Gitu Ya Maka Secara Aklamasi Dibentuklah Persatuan Pensiunan Atau Yang Dikenal Dengan PP RRI PP RRI Yang Sekarang Ini Sudah Ada 54 Cabang Di Seluruh Indonesia Dan Hari Ini Yang Menyelenggarakan Kegiatan Yang Sama Seperti Di Banjar Masin Adalah Bandung Bogor Dan Kirbon Jadi Satu Kemudian Ada Dari PP RRI Cabang Parang Kemudian Ada Yang Duluan Menyelenggarakan Sebelum Tanggal 16 Yaitu PP RRI Cabang Palu Sehingga Mendapat Satu Apa Tanggapan Kok Bisa Duluan Mungkin Ada Masalah Mungkin Ada Masalah Jadi Mereka Harus Menyelenggarakan Lebih Duluan Dan Kita Di RRI Banjar Masin Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Agung Bahwa Kegiatan Ini Baik Eksternal Atau Internal Sudah Dilaksanakan Dan Hal Ini Digabung Menjadi Satu Kemudian Pada Kesempatan Ini Pula Kami Selaku Ketua PP RRI Cabang Banjarmasin Ingin Sedikit Berbagi Bahwa Sesuai dengan Tema Tetap Bermanfaat Bagi Sesama Ada Satu Cerika Yang Membuat Saya Agak Emosional Waktu Itu Tanggal 24 November 2021 Saya Berkesempatan Ikut Salat Fardu Kifaya Di Salah Satu Masjid Yang Terletak Di Jalan Sultan Adam Masjidnya Adalah Atanwir Saya Raihkan Kesana Pukul 11 30 Begitu Memarkir Kendaraan Saya Langsung Membaur Dengan Bapak Bapak Yang Ada Di Sana Salah Satu Di Antara Mereka Ada Yang Berkata Aduh Kami Sangat Sangat Kehilangan Dengan Seseorang Yang Baru Tadi Pagi Meninggal Dunia Setelah Salat Subuh Meninggal Dunia Setelah Salat Subuh Siapakah Geraman Yang Meninggal Dunia Itu Tiada Lain Adalah Rekan Kita Mohamad Fauzi Dari Bidang Teknik RRI Banjermasin Beliau Yang Mengatakan Tersebut Emosional Dan Saya Melihat Mata Beliau Itu Berkaca Kaca Dengan Menunjuk Salah Satu Yang Monumental Itu Hasil Karya Dari Beliau Karena Beliau Adalah Orang Ahli Teknik Di Bidang Mistrik Kemudian Ketika Ajan Berkumandang Saya Melihat Sebuah Mikrofon Yang Saya Ingat Sekali Waktu Saya Jadi Penyar Wah Ini Mikrofon RRI Yang Bulat Itu Pak 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 Samso Apa Mikrofon Namanya Itu Bukan Toa Bukan Ya Ya Semacam Itulah Begitu Ya Rupanya Pak Muhammad Farsi Almarhum Ini Memberikan Sebuah Pengetahuan Tentang Bagaimana Menggunakan Mikrofon Untuk Azan Nah Inilah Azan Yang Benar Bagi Seorang Muazzin Ketika Dia Menghadapi Mikrofon Wah Ini Jadi Bukan Kira-kira Lagi Bahwa Rekan kita Muhammad Farsi Memberikan Pengetahuan Umum Kepada Bapak Bapak Yang Ada Di Masjid Azan Mere Itu Nih Begini Caranya Menggunakan Mikrofon Yang Benar Mohon Maaf Kalau Saya Berkata Banyak Sekali Masjid Langgar Yang Tidak Menggunakan Mikrofon Sebenar Karena Apa Karena Mikrofon Itu Seperti Mau Diterang Begitu Ya Seorang Kalau Pada Tarak Pada Puas Mendangal Oh Itu Pada Puas Mendangal Orang Maka Memang Mendangal Nah Bapak Bapak Saudara-saudara Yang kami Hormati Dalam Kesempatan Yang Sangat Berbahagia Ini Kami Tiada Lupa Menyampaikan Terima kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi Tingginya Keberadaan Semuanya Yang Telah Bekerja Keras Untuk Menyukseskan Acara Kita Pada Hari Ini Dan Salah Hilat Mohon Maaf Bila Ada Kepulangan Di Dalam Penyelenggaran Ini Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kepala 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 RRI Banjermasin Haris Munander SH Menyatakan Keterharuannya Karena Para Pensiunan Masih Mencintai RRI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Ketua Pengurus Dan Pada Pada Pagi Hari Hari Ini Kerabat Dan Keluarga Beliau Hingga Akhir Jaman Pertama Tama Ijinkan Ulun Menyampaikan Permohonan Maaf Dari Kepala LPP RRI Banjermasin Ibu Retno Desi Swasri Yang Mana Pada Hari Ini Tidak Dapat Berhadir Dikarenakan Kegiatan Kedinasan Beliau Di Jakarta Bapak Ibu Dan Anak Anakku Sekalian Kami Sangat Berbahagia Pada Hari Ini Kita Bersama Sama Para Senior Senior Kami Para Guru Guru Kami Ulun Jujur Ulun Sangat Terharu Sekali Melihat Senior Senior Ulun Ini Guru Guru Ulun Ini Masih Begitu Sangat Menyayangi Sangat Mencintai RRI Apakah Ulun Ulun Ini Junior Junior Pian Ini Juga Mempunyai Perasaan Hati Yang Sama Yang Ada Di Hati Pian Pian Semua Ini Sangat Luar Biasa Dan Ulun Mohon Doanya Juga Mudah Mudah Ulun Juga Sama Dengan Bobohan Bobohan Pian Ini Sampai Di Garis Akhir Pinis Pengabdian Terhadap RRI Yang Sama Sama Kita Banggakan Sama Sama Kita Cintai Ini Bapak Sin Saat Ini Hampir Seberataan Adalah Urang Banua Junior Pian Seberataan Ulun Pak Muhammad Yusuf Taseng Enjoy Mas Mas Pauji Mbak Diana Dan Mohon Doanya Bapak Ibu Sekalian Senior Ulun Guru Guru Ulun Semoga Mbak Rusdia Juga Bisa Mengusul Untuk Mengisi Kursi Kabak Tata Usaha LPT Dari Banggar Mas Dan Sebuah Kabar Yang Sangat Membahagiakan Kita Semua Bahwa Teman Kita Saudara Kita Muhammad Pojan Putra Dari Bapak Sokani Beberap Jam Yang Lalu Kemarin Tepatnya Telah Dilantik Menjadi Direktur Keuangan LPP RRI Ini Adalah Hal Yang Sangat Membahagiakan Dan Membanggakan Bagi Kita Semua Ulun Mohon Doanya Agar Saudara Kita Ini Mohamad Pozan Dapat Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawabnya Sebagai Direktur Keuangan LPP RRI Banjar Masin Selalu Sehat Dan Istiqomah Dalam Menjalankan Tugas Pengabdiannya Juga Dapat Ulun Sampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Yayasan Dan Anak-anak Kami Dari Yayasan Kreasi Bangun Semesta Yang Sudah Tadi Menyuguhkan Tampilan Kreasinya Yang Sangat Menarik Sekali Semoga Anak-anak Kami Sekalian Ini Tetap Semangat Belajar Untuk Meraih Impian Dan Cita-citanya Demikian Sambutan Dari Ulun Yang Mewakili Kepala RRI Banjarmasin Dan Atas Nama Pimpinan Serta Angkasawan Dan Angkasawati RRI Banjarmasin Kami Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Ke-17 Persatuan Pencunan RRI Banjarmasin Semoga Allah Subhanahuwata'ala Senantiasa Melimpahkan Keberkahan Usia Kesehatan Dan Perlindungan Kepada Bubuhan Pian Sabarataan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh